selamat malam 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 secara mata lahir memang itu tidak kelihatan tapi secara khawatir tapi wujudnya 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 bolongannya tidak terlalu tidak terlalu selamat malam peluhnya sudah jaringan sekurang luas 20 tahun dituruhnya 3-5 meter diantara aku 5 cm sampai 60 cm peluhnya peluhnya putih dari peluhnya tetap yang dijipu, saya katakan saya orang lain, jipu, saya katakan saya tidak cuman kan pindah-pindah yang dijipu misalnya ada si A, si B, si A, si B itu dijipu, saya tidak tahu itu ada perjanjian yang ini yang siji, misalnya keluarga itu bersyukiran, saya tidak tahu saya tidak tahu, saya tidak tahu saya bisa menyusul saya tidak tahu itu secara semakin lama saya tidak tahu, itu hanya menyusulnya menyusulnya jadi tidak menyusulnya 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 ada juga di menyusulnya menyusulnya tapi kadang ada diwai minyak, wangi atau diwabungkan dupa atau sesejian kembang-kembang segala macam itu itu tidak tahu yang lumayan maaf murid, tapi yang lumayan raguunnya di langsung di setengah mati untuk membahas tentang dari Ibu Siti Hayro yang di Pasar Kota Gede Solo Ibu chatnya lewat grup Al-Hikmah ini masih punya cara main hasil degangannya duitnya itu tidak dicolongin tuyul itu tidak ya, penak bu Sisi tawasul, tawasulnya ya sefatiha karena Nabi Muhammad itu lirulah idang alam ala syafatir rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala fatiha yang pindu tawasulnya ngaruh seng wa ija saiki seko mbah kyai Haji Atulhofur, beliau adalah pondok ataupun sekaligus pendiri juga pengasuh pondok sunan derajat dari Kota Lamungan yang pertama, bila Ibu Siti Hayro ini menyimpan uang katakanlah dalam tas, dompet dan juga berangkas alia liane Ibu Siti Hayro yang tawasul kuwi terus tawasul kero mbah kyai Atulhofur peng terlumni yang dibaca cukup hanya surat ala ikhlas itu tujuh kali juga surat al-falak tujuh kali wanas tujuh kali juga, juga fatihahnya tujuh kali nanti yang terakhir bisa Ibu membaca ad kursi cukup hanya itu aja dan pada alat ataupun wadah penyimpanan uang itu bisa ketika kita mau menyimpan uang misalkan satu lembar uang 50 ribu rupiah itu cukup kita baca bismillahirrahmanirrahim juga ad kursi satu kali aja setiap per lembar juga kalau tidak seperti itu juga bisa sedikanlah jarum peniti misalkan dua satusan Ibu itu jumlahnya sepuluh tarung puluh itu kan dua juta ataupun sejuta itu dicano liwit kaw bismillahirrahmanirrahim mwcayat kursi tekan rampung itu disuntuknya itu tujuh yang kurang kuat di jipuk duit kuwi kabutan duit kuwi tujuh yang ini mwcay krumu asma itu tangisan geru-geru kepanasan tujuh yang di jipuk siji tujuh yang gimana kebanyakan ibadah tujuh yang gimana kebanyakan ibadah tujuh yang matematik tujuh yang matematik Uang-tabak tujuh yang matematik tujuh yang matematik tujuh yang matematik tujuh yang matematik ya ini tadi saya menjawab tentang dari Ibu Hairah yang di Pasar Gede Kota Solo mungkin udah jelas bagaimana caranya yaitu satu baca Tawasul Pada Nabi Muhammad Dan juga yang kedua kepada Bapak K. Haji Abdulahur dari Sunan Derajat Lamungan Yang dibaca hanya Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Satu surat al-hilah Kulallahu ahad Allahusummanlamiyat walamiyat walamiyat Walamiyahkulahukuh Juga surat al-falak Bismillahirrahmanirrahim Kulallahu ahad 7 kali juga Anas juga Bismillahirrahmanirrahim 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 Yang keempat Fathihah 7 kali Dan yang terakhir Air Kursi Banyak 7 kali Insya Allah dengan bacaan seperti itu Uang-uang ibu itu gak bakal dikecur Kembali sama duyul-duyul tersebut Mungkin cukup sekian dari saya Semoga bermanfaat Buat ibu Hariroh yang Di kota Solo Tepatnya di pasar Kota Gede Semoga Dengan ibu Laris Beri kesehatan Juga kepada Keluarga yang lainnya Tetap dukung saya Yaitu Tetap Tanpe Di channelnya Kreator Kulopetigo Dengan cara Yaitu like Comment Juga subscribe Di channelnya Kreator Kulopetigo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih